selamat datang di channel beberapa hari lalu di laut natuna memanas pangkalnya ada kapal berjaga pantai cina yang masuk ke area perairan indonesia kapal-kapal itu belakangan burbayang melindungi banyaknya nelayan cina yang mencari ikan di laut natuna bukan cuma satu selesai terjadinya aksi pengusiran yang dilakukan kapal tanker KNI Tarakan 905 cina kembali memperkuat armadanya dengan mengirim dua kapal cina praktis di perairan natuna ada tiga kapal kapal ini memang sengaja dihadirkan pemerintah cina untuk melakukan patroli di 15 pulau yang dianggap sebagai hak maritim Tiongkok debut patroli pertamanya dilakukan pada 2016 lalu ada dua jenis kapal yang dimiliki cina yaitu kapal dengan nomor lambung 2901 dan 3901 menurut data divisi laut cina selatan dari administrasi kelautan negara cina kapal ini memiliki awak sebanyak 17 portenel yang dibekali dua drone janggi drone ini nantinya akan diterahkan karena untuk terus memantau polo-polo menjadi hak maritim mereka dari beberapa sumber dua kapal monster yang dilengkapi senjata utama meriam reaksi cepat kaliber 76 mm pada haluan dua kanon kaliber 30 mm tersedia hanggar serta landing pad yang dapat didarati yang dianggap terukuran sedang selain itu kapal ini dilengkapi senjata api serbu 3-2 senapan mesin anti pesawat bicara soal performa kapal penjaga pamit terbesar ini dapat mengaju dengan kecepatan maksimal 25 km tidak ada informasi beberapa lama kemampuan pelayan kapal ini namun seharusnya tonase bisa menggambarkan bahwa kapal ini dapat berlayar dalam waktu panjang sekitar 20-30 hari terima kasih kerana menonton!